Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Darbunantariksa Kali ini saya akan menunjukkan tutorial Cara membuat linear layout menggunakan Wakesum Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Eclipse Yang pertama pasti kita membuat project baru Klik new, klik file, new, android application project Beri nama aplikasi anda Kalau saya ingin menamakannya adalah tugas android Huruf pertama application name harus huruf kapital Tugas saja disininya, example-nya saya akan beri nama saya Lalu klik next, klik next lagi Ini untuk mengatur icon Saya tidak ingin menggunakan icon Dan pastikan anda memilih blank activity Nama activity Sengaja saya biarkan Terserah sih kalau anda mau ganti juga tidak apa-apa Yang pertama adalah kita akan merubah relative layout disini Menjadi linear layout Dengan cara pertama klik kanan pada relative layout Klik change layout Lalu kita pilih linear layout vertical Ketika sudah selesai Hapus text field yang ada pada linear layout Dan tambahkan layout Linear layout vertical Tinggal drag and drop saja Disini saya akan memberikan pada linear layout yang pertama Saya akan memberikan beberapa text Yaitu Untuk nama Kelas Dan Matelahiran Tengah klik End up text field saja Mudah bukan Maaf ini ada kesan Seharusnya di atas Sudah masuk Nah ini kita masukkan lagi Jadi kita ingin memasukkan Nah ketika sudah tiga Saya ingin memiliki position oke Pada linear layout yang bawah Jadi kita bagi dua ini Untuk text field pertama Saya akan mengisi sama Dan untuk text field yang kedua Saya akan mengganti text field ini dengan Last Dan yang ketiga adalah mata pelajaran Itu android Nah untuk text field ini pada linear layout Saya akan mengganti dengan tulisan oke Oh maaf ini ada kesalahan Maaf ini ada kesalahan Soalnya ini tadi bisa langsung Bagaimana cepat di video ini Untuk text field yang keempat Nah yang ini adalah kita akan menggunakan Wake sum Menu wake sum itu Anda dapat cari Dapat apa Di dalam layout parameter Nah disini ada wake Anda pilih wake nya itu Sebentar Calah klik saya Wake nya 3 Nanti kita akan Salah klik wala saya nih Malam udah malam nih Ini juga 3 Maaf Silahkan pencet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk ukuran font Untuk ukuran font Saya ingin 200 Sip aja Biar buah besar Biar buah besar Tantap kan Ya untuk membuat posisi saya untuk ke apa Klik yang ini Klik yang ini Ada pilih center Nah seperti ada di tengah kan Ini juga Maaf bisnisnya sedikit ngelag Maaf jikendaknya juga sama Ngunan center Nah dan ini saya akan atur Untuk intinya Wake nya juga Wake nya 1 Karena kita memiliki Apa memilih Apa memilih Nape out Di satu satu Jadi kita Maaf kalau dibangkan Saya ada suara-suara Aneh itu Tentangga saya Sekarang Kita berhenti Nanti Saya selesai Dan Saya akan lanjut ke Menu kedua Atau layout kedua Ya Terima kasih Kedua 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 Pada bagian ini Saya akan membagi Linear layout ini Menjadi empat bagian Dengan wake sound oke disini anda tinggal klik seperti yang saya lakukan sekarang dan untuk quicksum ada maaf lagu ini diganti jadi empat selamat menikmati ya disini saya akan melakukan coding karena biar keren aja gitu ada codingnya ya ya enggak Oke jangan lupa di sini tambahin tambahin slash untuk penutup seperti ini mantap lagi kepada graphical layout maaf tadi salah pencet waduh not responding nih oke sudah berjalan sekarang ini wake-nya sudah dapat dan ini wake-nya kita beri masing-masing satu jatuh bagi bagian jadi biar anda bisa lihat jadi terbagi empat sesuai rata di sini saya akan memberikan teks itu masing-masing teks ini memiliki satu grup dan akan membentuk untuk rp2 oke pertama ini aja dulu yang teks pertama teks l teks 2 l eh p maaf teks 3 l dan teks 4 ada 2 ups dan disini saya akan membesarkan dan mengubah layoutnya jadi L di sebelah kiri P di sebelah kanan L di sebelah kiri dan 2 di tengah atau sentral pertama-tama saya ingin membesarkan hurufnya dulu dengan merubah teks size menjadi 100 dp semua teks saya akan ganti menjadi 100 dp biar lebih kelihatan seperti ini untuk merubah layout menjadi ke kiri terbaik sesuai dengan yang saya mau yaitu cara pertama klik P yang karena saya ingin pindah ke kanan jadi klik teks P lalu pilih menu ini change gravity dan pilih right seperti ini L tidak usah karena sudah sesuai dan tinggal 2 kita pilih center 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 ini dia ya sudah selesai sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya pamit undur diri oke terima kasih 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 terima kasih